Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang durahmati Allah Pada video kali ini kita akan membahas 7 doa mustajab Yang bisa kita rutinkan membacanya untuk mendoakan anak-anak Doa-doa ini bisa kita baca setelah sholat wajib 5 waktu Setelah sholat tahajud Dan juga saat sujud terakhir ibadah sholat Untuk setelah sholat wajib 5 waktu Doa-doa ini bisa digabungkan dengan doa-doa lainnya Yang isinya tidak dimaksudkan sebagai doa untuk anak Bisa juga kita baca secara spontan Misalnya lagi ingat anak-anak langsung membaca doa ini Ya Allah anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh Sahabat beriman yang durahmati Allah Berikut 7 doa mustajab untuk anak-anak Yang pertama doa memohon anak yang soleh Doa-doa ini disebutkan dalam surat as-sofat ayat 100 Yang kedua doa memohon anak yang baik Rabbi habli min ladunka zurriyatan toyibatan inna kasami'ud du'a Wahai Tuhanku Anugerahkan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik Sungguh engkau zat yang maha mendengar doa Sumber doa ini adalah ayat 38 dari surat Ali Imran Yang ketiga doa untuk anak agar rajin sholat dan rajin ibadah Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqobbal du'a Rabbi ja'alni mukimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqobbal du'a Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak keturunanku Sebagai orang yang mendirikan sholat Wahai Tuhan kami kabulkanlah doaku Doa ini disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 40 Yang keempat doa memohon anak dan keluarga yang menenteramkan hati Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina Kurra ta'ayunin wa ja'alna lilmuttaqina imama Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina Kurra ta'ayunin wa ja'alna lilmuttaqina imama Ya Tuhan kami Anugerahkanlah kepada kami pandangan mata yang menyejukkan Dari para istri dan anak keturunan kami Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Doa ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 Yang kelima doa untuk anak agar dimudahkan dalam belajar Allahumma fakih hufiddin wa alimhu ta'awil Allahumma fakih hufiddin wa alimhu ta'awil Ya Allah jadikanlah dia anakku kepahaman agama Dan ajarilah ia ilmu Al-Quran Sumber doa ini adalah hadis riwayat Imam Tabrani dari Sayyidina Ibn Abbas Merupakan doa yang dibaca Rasulullah SAW Untuk mendoakan Sayyidina Ibn Abbas saat beliau masih anak-anak Yang keenam doa untuk anak agar berkah hidupnya dan banyak rezeki Allahumma aksir ma'lahu wa waladahu Wa bariklahu fima a'taitahu Allahumma aksir ma'lahu wa waladahu Wa bariklahu fima a'taitahu Wahai Allah Perbanyaklah harta dan anakku Serta berkahilah selalu baginya Apa yang telah engkau berikan kepadanya Doa ini mengambil faedah dari doa-doa Rasulullah SAW Yang beliau baca untuk mendoakan Sayyidina Anas bin Malik Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Kemudian yang ketujuh Doa untuk anak agar dijaga Allah dan pandai berbakti Allahumma barikli fi awladi Wahfazhum wa la tadurruhum Warzukna birrohum Allahumma barikli fi awladi Wahfazhum wa la tadurruhum Warzukna birrohum Ya Allah Berikan kebaikan yang banyak pada anak-anakku Jagalah mereka Dan jangan kau celakakan mereka Karuniakanlah kami ketaatan kepadamu Sahabat beriman yang dirahmati Allah Demikian tujuh doa mustajab yang bisa kita baca Untuk mendoakan anak-anak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Wallahu'alham bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.